Halo guys, jumpa lagi di channel karya sendiri Di video kali ini saya akan memamerkan karya saya yang terbaru Karya sendiri yang terbaru Ini adalah injektor rokok atau alat pengisi selongsong Di sini saya pakai tembako yang ada di pakul-pakul tembako Ini tembako rasa surya-suryan Ini lumayan lengket menurut saya Mirip Queen B ya guys Hanya saja ini ukurannya lebih besar Tembako kretek lah bisa dibilang ya Kita coba segini guys Karena ini alat manual Ini sistem bakunya juga manual guys Seperti ini Ya mirip injektor Matic atau LCFUN itu ya guys ya Hasilnya padat sampai kabus guys ya Nanti kita bongkar semua guys Kita cetak-cetak dulu Ini saya beli di pakul tembako ya guys ya Ini rasa surya mungkin di tempat teman-teman juga banyak Kebanyakan yang rasa surya itu Lumayan lengket guys Untuk injektor Matic mungkin akan kesulitan Nah seperti ini Jatuh pun dia tidak rontok ya guys ya Karena di press Dicetak ya guys Karena dia lengket Jadi dia tidak mudah rontok lah Isinya cukup di tekan dikit-dikit saja guys Masukkan semua Tapi di kanan Sampai rata ya Oke Nah seperti ini guys Tembako yang lengket itu Seperti ini Tidak akan hancur ujungnya ya Dia akan utuh Karena dia di press Lalu di Keluarin guys Silahnya dia di cetak Terus didorong ya Masuk ke selongsong Nah jadi ini adalah ini ya Percobaan ke Tembako yang lumayan lengket ya Untuk persentasenya mungkin di 10% ya guys Karena Ada tembako yang lebih lengket lagi guys Nah seperti ini Ini menurut saya sih 10% Jadi Masih aman ya guys ya Untuk teman-teman yang sering pakai saus Tapi Kalau Dikeringin katanya Rasanya rusak ya guys Nah ini Pasti teman-teman suka dengan alat yang ini ya Nanti kita cek semua guys Untuk isinya ya Kita pungkar semuanya ya Untuk isinya Yang penting rata ya Masuk lubang gitu guys Seperti ini Nah ini kosong nih guys Ini kosong karena saya mungkin terlalu cepat ya Dan penyepitnya ini baru saja selesai Sebenarnya Kurang keras Kurang keras Kalau langsung dihajar gitu Masuk Malah keluar ya Ini lumayan berat guys Dan hasilnya juga pasti akan padet banget guys Nah seperti ini Padet banget guys Apalagi ini tambah akunnya juga besar-besar Ini pas nih kayaknya guys Nah ini pas nih Tidak terlalu keras Ya mantap guys Nah ini hasilnya guys ya Mantap banget guys Rapi tinggal kita potong saja ujung-ujungnya guys Memang untuk alatnya memang saya buat lebih padet ya Eh lebih panjang Karena untuk apa Ya untuk ini guys Tembako-tembako Tembako yang lembab seperti ini Nah kita Bentur-benturkan ya guys ya Setelah kita potong Rontok ya Ya mungkin rontok karena kecil-kecil ya Ukurannya dia Yang kecil-kecil itu rontok Pasti rontok Tapi tidak merusak penampilannya guys ya Kita coba bongkar Sampai gabusnya guys Nanti kita diamkan Kita lihat Pasti dia mekar guys Kalau isinya dikit Dia tidak akan mekar ya Gitu saja guys Untuk Coba-coba kali Seperti ini Full sampai Habus Untuk ujungnya Sudah lebih Ya guys Kalau kurang Kalau kurang malah Ini sih jelek sih guys Nah jadi Bagusan lebih ini katanya Teman-teman yang di Komentar ya Teman-teman yang Selalu nonton video saya guys Terima kasih banyak Atas dukungannya Atas dukungannya Kita Cek-cek sampai gabus Kalau ujungnya kan Sudah kelihatan Nah ini gabus Full ya Padat Tidak Kopong ya guys ya Terisi lah Berisi lah guys Isinya itu berisi Memang benar-benar Didorong sampai Gabus Seperti ini Padat banget ya Nanti akan ketahuan Kalau sudah mekar ya guys Kita tunggu saja Kita Cek-cek yang lain lagi guys Nah seperti ini Full Sampai gabus Padat berisi Nanti kita sisakan Satu ini Untuk perbandingan Mekarnya Tembakonya Guys ya Jadi ini Tanpa Ini guys Rekayasa ya Kita 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 Melihat Lebih dekat Seperti ini guys Penampakannya Kalau kita Robek Bagian ujungnya ini Nah dia Mekar guys Karena dia Padat banget Seperti ini Ini juga Mekar Ini yang Normal ya Ini belum kita Robek Dan ini Yang kita Robek Nah Ini yang Dalamnya Oke Kita Bongkar Semuanya Biar Biar Tidak ada Tidak ada Tipu-tipuan Guys Kalau Ini memang Benar-benar Bagus Seperti ini Padat berisi Dan Seperti ini Dia Padat Jadi mudah Patah Digabus Nya Juga Sama Guys Tidak Kendor Sama Sekali Ya Kita Teguk Oke Jadi Ini Alat Terbaru Ya Manual Untuk Teman-teman Yang Nanyain Dan Mantap Tidak